Penculikan belakangan marak juga tengah ramai tuai sorotan bayi yang diberi kopi kemasan. Iya, ibu pemberi kopi kemasan ke bayinya ungkap alasan demi konten dan juga reward. Ibu dari bayi tujuh bulan yang viral diberi kopi susu sachet, selesai diperiksa tim penyidik di Mapol Resgoa, Sulawesi Selatan, Rabu Sore. Diketahui sang ibu dengan sengaja memberikan kopi kemasan kepada anaknya dan kemudian menguploadnya di akun sosial media pribadinya. Ibu dari bayi tersebut beralasan jika memberikan kopi kemasan ke anaknya itu untuk menarik simpatik atau belas kasihan penonton yang menonton videonya. Aksi ibu bayi itu semata-mata hanya ingin mendapatkan reward atau gift orang lain, sehingga ia tak lagi kesusahan untuk membelikan susu formula anaknya. Jadi karena kondisi yang kekurangan dan sangat sulit untuk masalah pembiayaan dalam kehidupannya, ya, jadi dia hanya kerja di salah satu rumah makasaya laut yang ada di goa ini, ya, gajinya hanya Rp80.000 sekali bekerja. Dari Rp80.000 itu dia hanya beli salah satu susu kental manis, salah satu merek susu kental manis, sisanya ditabung untuk bayar kos-kosan. Oleh sebab itu, dia untuk mendapatkan masukan dari sebenarnya dengan cara yang salah. Pihak kepolisian tegaskan tidak akan mengambil langkah hukum dengan alasan kemanusiaan. Sementara pihak pemerintah setempat akan memberikan layanan kesehatan kepada keluarga sang bayi. Prayuda melaporkan untuk NET.